Hai semuanya, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia, yaitu denah. Oke langsung saja, apakah yang dimaksud dengan denah? Denah adalah gambar yang menunjukkan letak, kota, jalan, atau tempat. Jadi denah itu berfungsi untuk menyingkat penjelasan suatu tempat, seperti ini. Di gambar contoh ini, kita akan menentukan lokasi di mana SMA N 3 Padang. Jadi pada gambar denah ini, ada beberapa petunjuk, itu yang penting adalah adanya arah mata angin. Kemudian petunjuk yang lain itu bisa berupa bangunan-bangunan yang ada di sekitar lokasi, kemudian nama-nama jalan yang ada di sekitar lokasi. Jadi itu nanti hal-hal yang dapat membantu kita mempermudah menemukan lokasi. Itu berupa menggambar denah atau membuat denah. Kemudian untuk mempermudah kalian untuk membuat denah, atau untuk membaca lokasi suatu tempat, atau untuk menentukan lokasi suatu tempat, kalian harus menghafalkan arah mata angin, yaitu timur, tenggara, selatan, barat daya, barat, barat laut, utara, dan timur laut. Nah, ini adalah nama-nama arah mata angin yang harus dihafalkan. Kemudian, apakah perbedaan denah itu dengan peta? Sebenarnya, denah dengan peta itu ada sama fungsinya. Jika peta, itu menggambarkan lokasi yang luas dan lebih detail, seperti letak laut, sungai, dan gunung. Contohnya ada peta Pulau Jawa, di mana pada gambar Pulau Jawa di peta, itu terdapat beberapa simbol, diantaranya, jika kalian bisa menemukan simbol segitiga, maka itu adalah simbol gunung. Kemudian ada letak laut, kemudian juga sungai. Jadi, ini perbedaannya dengan denah. Kalau denah tadi hanya menggambarkan beberapa lokasi, kalau peta, menggambarkan lokasinya itu dengan lebih detail. Denah itu sangat penting untuk menentukan arah tujuan atau untuk mengetahui lokasi suatu tempat. Jadi, kita bisa dengan mudah mengetahui lokasi suatu tempat atau arah tujuan kita mau kemana, itu dengan menggunakan denah. Nah, bagaimana cara membuat denah? Yang pertama, itu dengarkan dengan seksama penjelasan yang diberikan oleh narasumber tentang denah. Jadi, kalian bisa bertanya, bagaimana cara untuk pergi ke lokasi tersebut. Kemudian yang kedua, gambarkan denah sesuai dengan penjelasan narasumber dengan memperhatikan arah yang diinformasikan. Jadi, setelah kalian mendengarkan dan memperhatikan penjelasannya, kalian kemudian menggambarkan denah tersebut sesuai dengan penjelasan dengan informasi yang kalian dapatkan. Itu cara menggambar denah yang tepat. Kemudian, selain memahami petunjuk denah perjalanan, kita juga harus mengetahui petunjuk denah lokasi. Jadi, kalau petunjuk denah perjalanan, itu mengatakan kita untuk menuju ke suatu tempat. Nah, kalau petunjuk denah lokasi, ini petunjuknya itu yang memudahkan kita untuk mengetahui, oh, lokasinya ternyata di sini. Seperti itu. Jadi, petunjuk denah lokasi itu berfungsi agar kita mengetahui karakteristik atau ciri-ciri tempat yang hendak dituju. Maksudnya, pada lokasi yang akan kita tuju, itu apakah ada ciri-ciri khusus yang menandakan bahwa lokasi tersebut adalah lokasi yang akan kita tuju. Contohnya seperti ini. Nah, ada denah yang menunjukkan lokasi Umbul Sidomukti. Nah, pada lokasi Umbul Sidomukti ini, ada beberapa petunjuk denah lokasinya. Antara lain adalah adanya Gunung Ungaran. Nah, ini menjadi cirinya atau menjadi karakteristik tempat yang akan kita tuju bahwa Umbul Sidomukti itu lokasinya dekat dengan Gunung Ungaran. Seperti itu. Itu namanya petunjuk denah lokasi. Jadi, ada beberapa ciri-ciri khusus yang menunjukkan bahwa lokasi tersebut adalah lokasi yang akan kita tuju. Ini adalah contoh denah yang dapat kalian pelajari. Denah tersebut sudah menunjukkan beberapa hal-hal penting yang harus ada di denah, yaitu arah mata angin sudah ada, kemudian petunjuk-petunjuk yang menunjukkan bahwa lokasi tersebut adalah lokasi yang kita tuju. Nah, dalam denah ini Misikma akan membawa perjalanan yang ini dari rumah Edo menuju ke sekolah. Oke, di rumah Edo. Nah, ini di rumah Edo. Kita berjalan ke arah barat menuju jalan bulan. Nah, setelah berada di jalan bulan, ini di pertigaan. Kita menuju ke arah selatan. Oke, setelah menuju ke arah selatan, kita akan menemukan pertigaan jalan seperti ini. Kita menuju ke arah barat di jalan matahari. Kemudian hingga lurus terus, hingga kita sudah sampai di sekolah. Jadi, sekolah berada di perampatan atau jalan simpang empat, jalan matahari. Ini adalah sekolah. Jadi, rumah Edo berjalanan dari rumah Edo ke sekolah. Di contoh kali ini, dari rumah Doni, dia akan mencari lokasi balai desa. Oke, dari rumah Doni, itu berada di jalan Gusuma. Dari jalan Gusuma, kita pergi ke arah timur menuju jalan Dahlia. Di jalan Dahlia, kita akan pergi ke utara hingga ke jalan Merdeka. Di jalan Merdeka, ini ada pertigaan jalan atau simpang tiga. Kita akan menuju ke arah barat dari jalan Merdeka sampai ke balai desa, yaitu ketemu lagi bertiga jalan. Kemudian kita masih lurus ke jalan Merdeka. Nah, tiba-tiba di balai desa. Balai desa telah tak di jalan Merdeka ini. Oke, contoh yang kedua, yaitu contoh membuat denah berjalanan sesuai dengan cerita atau informasi. Langsung saja kita ke contohnya. Rara bersama ayah berkunjung ke rumah nenek yang berada di jalan Mawar. Ayah meminta tolong kepada Rara untuk mengambil tabungan di bank. Karena tidak mengetahui letaknya, Rara bertanya dan mendapat informasi bahwa letak bank berada di jalan Ratai. Jika berangkat dari jalan Mawar, Rara harus mengunjung ke arah selatan di jalan Jendera. Setelah dipertigaan jalan, Rara harus pilok ke arah barat di jalan Teratai. Bank berada di ujung jalan Teratai. Kita akan mencari satu, dua, tiga, dan empat. Nah, oke. Tadi, kita harus mencari kata-kata penting. Yang pertama, rumah nenek berada di jalan Mawar. Kemudian informasi yang kedua, jika berangkat dari jalan Mawar, Rara harus menuju ke arah selatan di jalan Jendera. Jadi, kita harus mencari rumah yang letaknya paling utara. Karena tadi, Rara berangkatnya dari jalan Mawar. Dia harus ke selatan. Nah, jadi kita harus mencari rumah yang berada di utara, yaitu nomor empat. Oke. Setelah dipertigaan jalan, Rara harus pilok ke arah barat. Barat, ya. Menuju ke jalan Teratai. Jadi, dapat disimpulkan bang berada di ujung jalan Teratai. Oke. Bang berada di jalan Teratai. Berarti nomor satu, kita temukan jawabannya, yaitu nomor satu adalah jalan Teratai. Kemudian yang nomor kedua, karena tadi Rara berangkat dari rumah nenek, rumah nenek itu nomor empat, di jalan Mawar. Rara harus menuju ke selatan jalan Jendera. Jadi, dari rumah nenek menuju ke selatan. Jadi, nomor dua adalah jalan Jendera. Kemudian yang ketiga adalah jalan Mawar. Karena jalan Mawar adalah lokasi atau letak jalan rumah nenek. Kemudian yang keempat adalah rumah nenek Rara. Karena tadi berada di utara. Menurut informasi, karena tadi harus berjalan ke selatan, berarti kita harus mencari arah yang berlawanan. Jadi, arah berlawanan dari selatan adalah utara. Seperti itu, fans. hari ini. Sekian pelajaran hari ini. Oke. Kemudian, dari lokasi rumah nenek, kita akan menuju ke Bank. Jadi, dari rumah nenek, rumah nenek adalah di jalan Mawar. Kemudian, kita menuju ke selatan. Selatan adalah jalan Jendera, nomor dua. Setelah di pertigaan, kita menuju ke jalan yang Rara harus berbelok ke arah barat. Menuju Jalan Teratai. Nah, Jalan Teratai ini nomor satu. Kemudian, Bank ditemukan, yaitu berada di ujung Jalan Teratai. Oke, seperti itu, friends. Pelajaran kita hari ini. Apabila kalian masih kesulitan, kalian bisa menanyakan musik, ma. Oke, goodbye, friends. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.